Uang umurnya berkurang, digawaknya lilin, digawaknya lilin, terus ditebuki, cepetlah mati, cepetlah mati. Ya ini ada ulama ngomong seperti itu, dia ada ulama dari Maroko, heran lihat orang memperingati hari ulang tahunnya. Duh, kan ini kan kontraknya semakin turun, semakin kurang, orang ini tambah ulang tahun 20-25, tambah mau mati, kok tambah dirayak, cepet. Jadi kalau ulang tahun itu gak usah dirayakan, ngerayakannya Rasulullah puasa. Saya gak seneng, ulang tahun saya itu dirayakan gak seneng, belas gak seneng, tapi di hadiahnya gak apa-apa. Kadang-kadang saya, kalau di majelis, saya pernah suatu hari itu, ulang tahun itu kadang santri, ini saken, dia kepingin, ya wistak jarno. Di majelis, saya dikasih perayaan ulang tahun, Haji buruk khatir, saya cuma nyeneng ngomong itu, Lihat, bisa nolak, gak tolak. Gak suka saya. Ya, apabila gitu, sedih dulu umurnya, Dikai, roti, nopelusannya petang puluh, aduh, 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 aduh. Ya, seiling aku pindikai petang puluh teluh, Pak, petang puluh luruh gak salah, tak walik 24. Ya, seiling gak kalau ada video ini. Dia izin aku, sepetang puluh, diiling, nopelusannya mati, kok dirayak. Pernah saya waktu ulang, pas 14 Februari, saya mau ulang tahun itu, Saya lari, undangan keirian jaya. Wist, wato, wis, aman, wis. Undangan, cuma waktu itu transitnya di Bali. Saya masih ingat, transitnya di Bali. Sampai di Bali, jamaah di Bali itu denger, Pas transit dikono melbuomai haji, ku ulang tahun. Terus gak perlu, gak perlu. Guru saya, H.B. Pumar itu gak pernah ulang tahun. Hanya kadang-kadang para penciptanya yang buat, ada H.B. Pumar yang dikalungi apa? Dikalungi bunga. Itu bukan ulang tahun, H.B. Pumar waktu sampai di Afrika, disambut dengan itu, terus dirangkai dewi, ambil uang-uang ini, mabruk alfam.